dan oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis laptop dan servis komputer bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada ya dan langsung saja kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer yang tidak bisa di install windows dan ada keterangan windows can be installed to drive partition jadi ketika teman-teman install windows di bagian partisi teman-teman tidak bisa mengklik next dan tidak bisa melanjutkan install seperti itu ya teman-teman ya dan agar tidak salah paham akan saya contohkan terlebih dahulu proses installnya ya nah ini flash disk bootable windowsnya kita masukkan dulu ke laptopnya dan kita coba langsung kita install di laptopnya teman-teman kasus ini bisa terjadi di laptop merk apapun atau bisa terjadi di komputer ya bisa terjadi di komputer jadi tutorial ini bisa untuk laptop ataupun komputer oke teman-teman kita nyalakan dan kita install ulang laptopnya ya nah disini proses installnya sama saja kita pilih misalkan disini teman-teman pilih bootingnya ke plastik ya disini ada plastik sandisk teman-teman nah teman-teman misalkan pilih ini dan ketika di enter misalkan nah lanjut ke proses install ya disini next lalu klik install now tunggu beberapa saat dan kita pilih I accept lalu seperti biasa langsung pilih custom nah disinilah permasalahan yang akan kita bahas masalah ini bisa disebabkan karena dua teman-teman yang pertama kesalahan format pada harddisk ya format gpt atau mbr yang kedua kesalahan membuat bootable gpt legaci atau uiv teman-teman jadi solusinya apa solusinya juga ada dua teman-teman yang pertama teman-teman bisa mendelete semua partisi yang ada disini cuma resikonya datanya hilang semuanya kalau ada datanya kayak gitu itu resiko kita pakai cara yang pertama delete semua partisi yang ada disini tapi untuk teman-teman yang misalkan gak ada datanya ya tinggal delete aja semua partisi nanti bisa di klik next dan bisa lanjut install kayak gitu teman-teman nah untuk teman-teman yang misalkan di laptopnya banyak datanya dan teman-teman gak mau hapus data di partisinya teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua yaitu kita kembali lagi ke settingan boot flash disknya teman-teman ya di tampilan ini teman-teman bisa meng-close dulu ya di-close aja dulu tampilan ini di-cancel lalu kembali aja ya yes ya kita kembali kembali terus teman-teman kita kembali lagi ke settingan boot flash disknya teman-teman ya kita close proses installnya dan kita atur settingan bootnya nah nanti ketika laptopnya mati kita masuk lagi ke boot menu ya untuk masing-masing laptop masuk boot menunya itu berbeda-beda ya saya jelaskan seperti ini untuk laptop lenopo masuk boot menunya menggunakan F12 atau FN F12 Acer menggunakan F12 Asus menggunakan ESC Acer HP menggunakan F9 ya dan komputer PC menggunakan F12 proses cara masuk boot menunya seperti ini teman-teman dalam posisi laptop mati silahkan hidupkan laptopnya langsung tekan-tekan tombol boot menu sesuai merk laptop masing-masing seperti ini teman-teman ya ditekan-tekan dengan cepat teman-teman nanti akan muncul tampilan boot menu seperti ini teman-teman nah disini yang pertama teman-teman kan pilihnya USB HDD Sandisk ya kali ini teman-teman harus memilih FV USB device ya FV USB device atau UI V Sundisk yang ada UI V atau FV nya teman-teman biasanya dikarenakan kesalahan bootingnya saja kalau tadi kan teman-teman pilihnya yang bawah ya sekarang pilihnya yang ada FV atau UI V nya teman-teman ya yang penting merknya sama tinggal dipilih lalu di enter dan kadang layarnya akan seperti ini atau blank nggak apa-apa itu normal-normal saja ini mah bukan layarnya yang rusak ya normal-normal saja ini mah sistem pada plastiknya saja nanti juga hilang teman-teman kayak gitu jangan khawatir ya dan disini lanjut ke proses install ya sama seperti tadi i accept lalu next dan pilih custom nah disini di bagian partisi kalau sekarang teman-teman bisa klik next ya nggak ada pemberitahuan Windows kan pinselet lagi jadi tinggal pilih partisi sesuai lokasi di mana Windows akan ditaruh biasanya dice ya tinggal pilih sesuai lokal disinya tinggal di klik next lalu klik oke ya cuma saya sarankan untuk yang MB MB ini ti di format dulu ya yang ukur yang MB teman-teman yang MB tinggal di format dulu agar apa agar sisa-sisa sistem yang lama bisa terhapus dulu teman-temannya jadi format dulu yang MB MB nya nah kita pilih lokasi di mana Windows kita akan di install ya ini yang GB lokasinya disini tinggal kita klik next lalu klik ok maka proses installnya sedang berlangsung dan berhasil masuk ke proses installing Windows di proses ini tinggal ditunggu saja sampai 100% dan tunggu sampai proses installnya selesai dan berhasil kayak gitu aja teman-temannya cara mengatasi Windows can be installed atau Windows can be installed to disk kayak gitu teman-teman ya silahkan teman-teman praktekkan cara ini bisa untuk laptop ataupun komputer baik itu Windows 7 Windows 8 Windows 10 ataupun Windows 11 nah untuk teman-teman yang misalkan masih belum paham atau bahkan misalkan ada pertanyaan silahkan bertanya aja di kolom komentar atau bisa teman-teman hubungi saya di Facebook Logistik ID ya kayak gitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir sudah hadir semoga selalu sehat dimanapun berada jangan lupa like subscribe channelnya share ke teman-teman yang lain ya channel ini channel service laptop komputer yang membongkar semua ilmu tentang komputer teman-teman oke cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati